Bursa LPP TVR Sulawesi Barat menggelar bakti sosial donor darah di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagai bagian, menyembarakan hari jadi ke-12 tahun TVRI Stasiun Sulawesi Barat. Kegiatan donor darah dipusatkan di halaman kantor TVRI Sulawesi Barat di Mamuju. Sebagai rangkaian, memberiakan hari jadi TVRI Stasiun Sulawesi Barat ke-12. Dalam kegiatan ini, sejumlah karyawan dan karyawati TVRI Sulawesi Barat berpartisipasi mendonorkan darah dibantu tim dari Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Barat. Sebelumnya, para peserta donor menjalani serangkaian pemeriksaan seperti pengecekan tekanan darah, berat badan, dan informasi terkait kesehatan pendonor sebelum donor darah dilaksanakan. Terkait kegiatan donor darah ini, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Barat Insinyur Fuad MM mengungkapkan donor darah yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian insan TVRI Sulbar untuk kemanusiaan sekaligus memberiakan hari jadi TVRI Sulbar ke-12 tahun ini. Satu memang kegiatan donor darah ini merupakan kepedulian dari TVRI karyawan, karyawati, TVRI Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan dalam mereka ulang tahun ke-12 TVRI Sulawesi Barat. Karyawan-karyawati tidak saja melakukan donor darah, sebelumnya kami juga sudah melakukan menjadi orang tua asuh di desa Kelurahan Sese Selatan. Itu juga merupakan kepedulian dari karyawan-karyawati bagaimana permasalahan stunting yang ada di Sulawesi Barat bisa segera teratasi dengan bantuan dari seluruh karyawan-karyawati TVRI Sulawesi Barat. Menurut salah seorang dokter dari PMI yang bertugas di kegiatan ini, sejumlah pemeriksaan kesehatan pendahuluan harus dijalankan pendonor sebelum mendonorkan darahnya. Selain untuk mengetahui jenis darah pendonor, pemeriksaan juga untuk memastikan apakah pendonor tersebut layak mendonorkan darahnya atau tidak, dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan akhir. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya mau donor darah itu, yang pertama harusnya badannya sehat, yang pertama tidak boleh begadang tentunya, dan kemudian untuk sebelum dilakukan pemeriksaan donor darah, kita lakukan juga pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk tekanan darah di atas 170 mungkin belum bisa donor, dan kalau misalnya tekanan darahnya 120 mungkin bisa donor. Sementara itu, Koordinator Lapangan PMI Sulbar, Misbahudin, memberikan apresiasi kepada jajaran manajemen serta karyawan dan karyawati TVRI Sulbar berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini. Ia menjelaskan darah yang dihimpun akan masuk dalam stok bank darah PMI, dan kedepannya dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan stok darah. Alhamdulillah, terkhusus untuk kegiatan di TVRI, UTD Polewali Mandar, kami mengucapkan terima kasih, karena untuk kebutuhan darah yang seharusnya yang secara nasional itu untuk memenuhi kebutuhan darah ada 2% dari jumlah penduduk. Jadi sampai saat ini kita masih sangat-sangat kekurangan untuk pemenuhan stok. Pemenuhan stok, kebutuhan darah, jangankan untuk Solesi Barat, untuk Polman saja kami masih kewalahan untuk pemenuhan stok. Aksi sosial donor darah adalah wujud bakti TVRI Sulbar untuk manusiaan dan bentuk solidaritas karyawan-karyawati TVRI Sulbar kepada sesama manusia, sekaligus berkontribusi untuk menambah suplai kebutuhan darah di daerah ini. Reza Lisa Fitri, Muhammad Arief, melaporkan.